dan dia akan berubah di 17 Juni 2023 oke ini tanggalnya sama tetap ya bulannya berubah semua bulan Juni kemudian tahunnya tetap kalau ini kan May nah kalau sudah dapat kayak gini tinggal tarik saja oke assalamualaikum hari ini kita akan mengembahas pengolahan tanggal bulan dan tahun ya dimana disini tertulis ada tanggal 17 bulan Mei 2023 kemudian ada 28 Mei ada juga 2 Februari nah yang akan kita coba rubah yaitu hanya bulannya saja tanggal dan tahunnya tetap jadi seperti itu ya jadi yang akan kita rubah semuanya adalah bulan Juni jadi misalkan ini adalah 17 Mei 2023 maka dia akan berubah menjadi 17 Juni 2023 nah ini juga 28 Juni 2023 semua nama-nama bulan yang ada disini itu kita rubah menjadi bulan Juni nah untuk menghasilkan seperti itu caranya sangat mudah sekali kalian bisa menggunakan kombinasi beberapa formula nah yang paling gampang itu yaitu kita coba dulu menghasilkan tanggal dulu misalkan untuk mengetahui tanggal yaitu dengan fungsi day ya kita tanggalnya hari ini kita enter maka dia kan tanggalnya 17 nah kalau ingin mengetahui bulan itu dengan fungsi month seperti ini ini serial numbernya maka ini adalah bulan 5 atau bulan Mei nah kalau untuk tahun berarti kita gunakan fungsi year seperti ini kemudian ini serial numbernya dan enter tahunnya 2023 nah kalau kita tahu seperti ini maka kita bisa menggunakan fungsi atau kombinasi dengan fungsi date ya jadi kita bisa gunakan fungsi date seperti ini nah untuk tahun, bulan, dan hari itu kan year kita ambil formula yaitu year yearnya dari serial ini kemudian titik koma sintek berikutnya adalah bulan, month month kita ambil data yang ini jadi kita tambahkan lagi formulanya untuk month jadi month kemudian kita ambil serial numbernya dan sintek terakhir adalah dengan mengambil tanggal yaitu day ya seperti ini day kemudian ini adalah serialnya lalu kita enter seperti ini nanti muncul seperti ini tinggal yes saja nah ini kan serial number dari tanggal yang ini kalau kita rubah ini menjadi short date atau long date maka disini kita bisa membuat atau memformatnya menjadi short date misalkan tanggal 17 bulan 5 2023 atau kita gunakan dengan long date ini bisa jadi 17 Mei 2023 sama ya nah sekarang kalau kita sudah tahu seperti ini maka yang akan kita rubah yaitu bulan Mei nya saja nah kalau kita tarik seperti ini nah ini kan sama nih nah ini kan 2 Februari 28 Mei ini sama semua dengan yang ada di kiri ya nah kita ganti menjadi bulan Juni semua maka disini untuk month nya yang kita akan rubah ya jadi month disini nah serial dari month TH ini kita gunakan untuk bulan Juni jadi contohnya misalnya tanggal 1 bulan 6 2023 kenapa saya buat tanggal 1 sebenarnya kalian bisa tanggal 2 3 sampai 31 asal di bulan Juni karena kita akan merubahnya di bulan Juni ya hanya bulannya saja maka kita ini contohkan atau sampelnya adalah tanggal 1 bulan 6 2023 kalian bisa misalkan tanggal 10 bulan 6 2023 juga sama ya yang penting kalian menggunakan atau merubah serial number nya untuk bulannya di bulan ini month tapi kalau misalnya untuk tanggal berarti kalian bisa menggunakan day seperti ini yang day dirubah jadi harinya nah kalau untuk tahun berarti nanti dirubahnya disini karena kita akan menggunakan perubahan di bulan saja maka disini kita tuliskannya untuk month ya oke kalau sudah kayak gini tinggal enter saja maka dia akan berubahnya 17 Juni 2023 oke ini tanggalnya sama tetap ya bulannya berubah semua bulan Juni kemudian tahunnya tetap kalau ini kan May nah kalau sudah dapat kayak gini tinggal tarik saja nah coba perhatikan ini bulan Juni semua ya tanggal 28 sama tahunnya sama tapi bulannya berbeda jadi semuanya dirubah menjadi bulan Juni semua oke ini 31 ini 1 Juni oke nah ini ada berbedaan ya ini 1 Mei semuanya tanggal 1 Mei nah kecuali yang 31 nih 31 Mei karena di bulan Juni itu tidak ada maka dia akan maju ke tanggal 1 Juli ya 31 Mei karena tanggal 31 itu tidak ada ya nah ini kan 31 Mei sementara ini yang 7 itu tetap 11 tetap 17 tetap oke yang 5 tetap 11 tetap ya pokoknya yang yang tanggal tanggal akhir itu seperti 31 Mei itu karena di Juli tidak ada 31 Juli ya semuanya tanggal 31 Juli tidak ada maka disini akan berubah menjadi menambahkan 1 jadi tanggalnya adalah 1 Juli bulannya akan berubah ya oke seperti itu oke ini semua bulan Juni ya oke nah kecuali yang tanggal 31 seperti itu ya oke saya kira ini aja video tutorialnya kalian bisa mengatakan formula ini untuk mempelajari bagaimana perubahan-perubahan atau mengolah data tanggal bulan-data tahun di Microsoft Excel saya kira logikanya sudah diterima sudah dipahami maka soal apapun atau case apapun bisa disertikan dengan baik dan cepat ya oke demikian video kali ini terima kasih dan Assalamualaikum Assalamualaikum